Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ahok buka-bukaan ngaku dapat jatah kartu kredit limit 30 miliar rupiah Stapsus Erick Thohir buka suara Komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahya Purnama atau Ahok buka-bukaan ngaku dapat fasilitas kartu kredit dari Pertamina Ahok mengaku dapat fasilitas kartu kredit tersebut dengan limit 30 miliar rupiah Menanggapi Ahok, Stapsus Menteri BUMN Arya Sinulinga buka suara terkait pengakuan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahya Purnama atau Ahok yang dapat jatah kartu kredit dari Pertamina dengan limit sebesar 30 miliar rupiah Dilansir dari Aceh.ribunews.com Arya Sinulinga menyebut fasilitas kartu kredit yang diberikan untuk Dewan Komisaris Dan Direksi Berusahaan Plat Merah tersebut limitnya tak sampai 30 miliar rupiah Dikatakan oleh Arya Sinulinga memang ada jatah kartu kredit di BUMN Namun limitnya tidak mencapai 30 miliar rupiah Saya sudah cek di beberapa BUMN Menurut BUMN yang saya cek memang ada fasilitas kartu kredit Tapi untuk keperluan perusahaan bukan untuk keperluan pribadi Kalau untuk keperluan pribadi tidak boleh ujar Arya Hasil pantauan kami limitnya tidak ada yang sampai 30 miliar rupiah Limit atasnya 50 sampai 100 juta rupiah Dan pemakaian hanya untuk kepentingan perusahaan ujar Arya Jurubicara Menteri BUMN Erik Tohir pun mendukung langkah penghapusan fasilitas kartu kredit Kepada Dewan Direksi dan Komisaris di PT Pertamina Kami mendukung semua efisiensi yang dilakukan oleh setiap BUMN Apalagi kalau efisiensi tersebut berhubungan dengan Capex atau OPEX yang memang mempengaruhi keuangan BUMN ungkapnya Diberitakan sebelumnya Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahyapurnama alias Ahok Buka-bukaan soal fasilitas kartu kredit yang didapatnya dari perusahaan minyak negara tersebut Ia mengungkapkan limit atau batas maksimal nominal transaksi kartu kredit miliknya Dari Pertamina mencapai 30 miliar rupiah Yang saya dapatkan buat saya sebagai komisaris utama Limitnya 30 miliar rupiah Ucap Ahok pada Rabu 16 Juni lalu Ahok mengatakan Fasilitas kartu kredit itu juga diberikan oleh Pertamina Kepada Dewan Direksi Komisaris Hingga Manager Perusahaan Namun saat ini Pertamina menghapus fasilitas tersebut Penghapusan dilakukan dalam satu rapat umum pemegang saham pada Senin 14 Juni 2021 lalu Ex-Gubernur DKI Jakarta ini menyebut Fasilitas kartu kredit telah diberikan kepada pejabat Pertamina sejak lama Namun ia tak merincikan sejak kapan fasilitas itu diberikan Ahok hanya menyebut penghapusan itu dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan Kebijakan untuk penghematan saja Astra Group begitu besar Saya tidak ada fasilitas kartu kredit perusahaan jelasnya Nantinya Ucap Ahok Tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pekerjaan bisa diajukan langsung kepada perusahaan Namun tidak dengan menggunakan kartu kredit korporasi Seperti pemasanan tiket hotel, penerbangan, dan lain-lain Intinya tidak perlu pakai kartu kredit korporasi Silahkan pakai kartu kredit pribadi saja Jika ada hubungan dengan pekerjaan silahkan minta ganti tutur Ahok Ahok berujar penghapusan dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan Toh tagihan kartu bisa maksimal 40 hari jika pakainya pas Lagi pula pejabat Pertamina ada staff yang utusan tiket, hotel, dan acara-acara Kenapa harus dipakai direksi pegang kartu kredit Imbuh Ahok Selain menghapus fasilitas kartu kredit RUPS BUMN Minyak itu juga menghapus fasilitas uang representatif Ahok menyebut Penghapusan fasilitas ini bisa membantu perusahaan untuk berhemat Walaupun terkait nominal Ia menyebut tidak tahu karena tidak ada transparansi dari Dewan Direksi Ia menyebut uang saku direksi disebut memberikan di luar gaji Ahok menyebut penghentian uang representatif ini Mulai berlaku sejak Selasa 15 Juni Setelah disetujui pada rapat umum pemegang saham Ia memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak Dari Dewan Direksi hingga Komisaris Sejak kemarin sudah diharus disetop katanya Secara lisan Para Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak ada yang keberatan di RUPS Atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi Kata Ahok Tak hanya jajaran internal Ahok menyebut Menteri BUMN Erick Tohin juga Sudah memberikan lampu hijau Atas rencana penghapusan kartu kredit tersebut Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh